Hai kamu kenapa leh kok duduk sendirian di teras rumah malam-malam begini eh Bapak iya Pak enggak ngapa-ngapain cuman lagi duduk ngelamun aja Pak saya lagi banyak pikiran ini Pak saya itu bingung Pak kok susah bener ya Pak jadi pekerjaan yang sesuai gitu Pak dulu punya pekerjaan mapan eh tak tahu kena PHK Pak gini leh dengarkan nasihat Bapak semuanya itu ada masanya leh ketika semuanya berakhir sama saat usia empat puluh tahunan pendidikan tinggi dan pendidikan rendah itu sama saja leh malah beberapa orang yang pendidikannya tidak tinggi dan tidak terlalu berprestasi justru malah lebih punya banyak uang leh ketika usia sudah lima puluh tahunan mau cantik mau ganteng mau jelek itu juga sama saja leh tak peduli berapa cantiknya atau betapa gantengnya kamu diusia itu kerutan kulit kendur tak bisa terus disembunyikan leh dengan ditutupi gincu atau bedak dan saat usia enam puluhan posisi tinggi posisi rendah sama saja setelah semua pensiun tak perlu lagi menghindari bosmu dan saat usia 70-an rumah besar rumah kecil sama saja tulang sendi lutut dan kakimu semakin tua semakin sulit untuk bisa bergerak sekarang kamu cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk saat usia 80-an punya uang dan tidak punya uang sama saja saat itu uangmu tak lagi bisa membeli steak yang lezat gulai rendang dan lain-lain deh karena tubuhmu tak lagi bisa dimasuki banyak makanan lidahmu kamu sudah tak punya rasa dan kamu tak lagi bisa pergi ke tempat dimana kamu bisa menghabiskan uangmu dan saat usia sudah 90 tahunan leh tidur dan bangun sama saja karena setelah bangun kamu tetap tidak tahu apa yang akan kamu lakukan leh dan saat ajalmu tiba kaya dan miskin sama saja kamu hanya memakai satu peti jenazah terus dimasukkan ke dalam tanah yang diurukannya sama orang-orang akan menangis kamu kemudian dan melupakanmu karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing leh jadi oleh karena itu semasa hidup jangan terlalu tinggi hati atas apa yang kita miliki karena kita akan berakhir sama jangan terlalu keras mencari materi karena pada akhirnya kamu tak memiliki apa-apa leh jadi nikmati saja hidup ini bersama dengan orang-orang tercinta leh terima kasih